itu siapa guru ibu tenang aja jadi gitu Mbak Nia Mbak Fitri ibu seminggu enggak pulang-pulang nih anak-anak ibu terus ibunya disendirian saja ini tidak ada saudara-saudara ibu kemana sudah meninggal ini ada mobil ciri-ciri anak ibu gimana ciri-cirinya Hai rambutnya pendek nih ya terus dia pendek badannya ada tak gemuk bikin terus pakai baju apa pas keluar putih putih iya diculik kali ibu ini kan sekarang lagi rawan tereman nyulik orang anak ibu lagi perempuan perempuan mas perempuan umur yang berapa 17 tahun sudah berapa lama nggak pulang ke rumah satu minggu minggu enggak lama kali ini guru tapi teman-teman apa yang dijual rumah ibu rumah dijual anak ibu perempuan perempuan jual rumah iya mas jual apalagi sama sertifikat tanah juga diambil semua sertifikat diambil lagi jual apalagi motor atau barang-barang iya motor semua dijual sama anak ibu motor HP TV kulkas bajikom barang-barang ibu sebelumnya pernah kayak begitu tidak anak ibu kekenceng aman kekenceng aman panci jual juga astagfirullahaladzim ini anak ibu terakhir keluar sama temennya mas laki perempuan temennya laki-laki paling simokondo ini laki-laki itu ciri-cirinya kayak gimana dia badannya tinggi mbak tinggi iya apalagi panjang terus ada temennya satu lagi sama temennya iya mbak pas dijemputnya itu sudah ada ibu disana iya pacarnya kali ibu bukan dia juga gak tau mas belum pernah cerita itu siapanya belum ini buat pelajaran buat kita semua kalau ada anak kita perempuan punya pacar pacarnya suka bawa martabak suka bawa bakso bawa sate itu hati-hati kita dikasih sate orang tuanya anaknya disate iya orang tuanya dikasih sate ini ibu sate saya bawa anak ibu main tenang dulu ibu ini saya bukannya menakutin ini udah sering terjadi banyak korban-korban juga saya juga sama lagi berantas preman banyak preman-preman disini tuh banyak penipu-penipu kayak begitu apalagi janda-janda cuas padalah ya kita harus cari yang laki-laki itu yang bertanggung jawab apalagi anak dua jandanya oh begitu nama ibu nama ibu siapa coba saya terawang dulu anak ibu dimana nama anak ibu siapa anak ibu namanya siapa Siti 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 6 6 6 7 Siti 7 6 21 nama cowoknya rambut gondrong dan dua temennya lagi mabok testapora coba mata ibu saya agak lagi oh iya belum jauh belum jauh belum jauh belum jauh belum jauh dia terakhir ngeliat anaknya nih saya bisa ibu tenang ibu ibu tenang nanti anter naik mobil kok tenang itu mah bukan siapa-siapa udah santai aja sih kayak gak tau saya itu mah korban itu mah kemanapun aku melangkap pasti kesitu udah tenang aja ini kita cari kita bantu cari coba lagi santai ibunya jangan nangis beneran aduh tenang ibu iya tenang santai jangan dibawa emosi santai ya jangan dibawa panas udah oke enggak tenang asih kayak gak tau hati saya aja pasti bakal nolongin anak ibu panas dingin guru iya dia panas dingin panas di anak saya iya namanya siapa tadi Siti 21 udah yuk ibunya tenang nanti kita bantu kita cari iya ibu jangan nangis suruh nanti kita pusing ini dengernya siap tadi udah diterawang sama guru gimana guru jalan di kita gak jauh sih dari sini gak jauh Allah nah udah ada aman ke utara yuk kenapa gading-gading saya terus ibu bantuin iya ini mau dibantu ini tenang saja itu siapa guru ibu tenang aja ibu tenang dulu disini ibu kalau tidak tenang kita pusing batunya itu bukan orang biasa bu itu kan ada nama anak ibu siapa Siti mas mbak coba selidikin nyamar-nyamar saya nunggu sama ibu ini disini ibu tenang ya biasa saya ibu tenang enggak banyak Siti kan ibu terwisi bang oh lagi main kartu sahabat bang saya mau numpang tanya disini arah yang mau ke taman anggrek itu dimana ya saya bisa main ini beneran kamu juga ikut disini buset berapa mbak 3M uang dari mana mbak enggak saya mau ikut main ini disini ada tapi gak ada uang cash mabok dulu abis binomak bawa bawa enggak mau muntar dulu kalau cash enggak ada nanti kalau kalian menang saya transfer gitu aja banyak juga tadi udah banyak udah habis 3M nanti menang ini saya transfer lo main gundu aja sana lah nanti saya beliin 3 kerat deh enggak saya mau ikut main kok saya juga bisa main ini ini namanya hitam ini namanya merah tuh ini 3 sama 9 apa 6 ini ini bisa main ayo main bareng kesini lo siapa lo tiba-tiba datang kesini bang saya enggak punya temen soalnya saya pengen temenan sama abang boleh enggak bang jangan lihat dari luarnya saja ini dalamnya sudah tua banter dulu bang enggak mau saya banyak bener tadi habis 3 mbak itu uangnya dapat dari mana mbak mbak kerja dimana emang saya butuh kerjaan juga soalnya orang tuanya kaya berarti itu uangnya dapat dari aset orang tua oh bener berarti jual tanah lo kalau lo punya modal duduk main ada nih ada nih saldo saldonya iya ada ya jaminan itu saldonya gendai itu lihat backing nya mana bisa baca namennya emang ibu ngeyariin enggak mau enggak maksudnya mbak aduh ya apa lebih gila dari tadi kesal enggak saya cuman nanya mbak itunya enggak nyariin emang ibunya mau nyariin enggak bukan urusan lo itu enggak 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 tolong jangan tolong tolong emang boleh pakai rock mini kayak begini mbak emang emang enggak takut cuma ini laki-laki ini teman-teman gua enggak mungkin enggak 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 pakai ini pasti punya orang tua masa mbak kayak begini saja penting hidup happy disini gua udah balik seminggu orang bentar dulu mbak saya mau gabung sama mbaknya kok banyak asik makanya saya mau gabung Assalamualaikum ini mbak namanya Siti bukan iya ibu kamu nyariin siapa ibu ada ibu asnah ini bener guru tadi katanya habis jual aset rumah kamu jual tanah jual mobil jual motor jual sangkuh jual kekenceng semua kamu jual tanah jual sawah juga jual kompon yang mana cowok kamu yang mana cowok kamu yang ini bohong tadi kata ibu kau juga ada yang menjemput kau di rumah kau tidak pulang seminggu kan kayaknya dia mau nyogok kita duit biar gak ganggu mereka kayaknya oh duit apa gimana 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 gue kan 10 juta nih terus 7 juta mau enggak buat gue 7 juta tapi gitu di sini gitu abis kita beli selalu mau beli seberapa tergubli in bener 5 aja sih mau kan nyabuk ini mau gak dia coba si duit kita 7 juta katanya mbak fitri sama dia 7 juta duit 7 juta ada apa-apanya kalau dibagi dua ada kasih bang ya lo tapi seberapa ntar gue beli tapi jangan ngomong gue soalnya gue banyak utang banyak mabuk apa ini ngecap ngembang narkoba nanti mbak nanti dipinta duit nanti keluar duit lagi nanti mau 7 juta mbak fitri 7 juta bagi dua ada papanya guru semua orang butuh duit tidak ada yang mas merentang kurak dia enggak bisa di sokok saya mbak udah begini aja mbak kamu sekarang pulang ikut kami berbakti sama orang tua menurut sama orang tua insyaallah baik jauh dari gini hidupnya balacirama disobat lagi ngapain ini mbak lihat ini berapa itu tiga ini satu ikutin saya satu ini apa enak ini mbak gurih mbak gini ini apa ini bro sadar itu nangis-nangis satu minggu tidak pulang anak itu hatinya mbak mampus kesini mbak Siti tenang minumnya mbak jangan minum yang itu ada yang bagus ada hahaha kita menikah put 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 book how but put oh ah put oh put ah kalau ah uh put w pour Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang pacarnya Siti yang mana? Ini, Bang. Oh, ini? Eh, Tosid. Kamu yang nyuruh jual Siti ini harta orang tuanya ya? Oh, iyalah. Iya, kenapa kamu kayak gitu? Butuh duit lah buat Mabok. Butuh duit buat Mabok. Nama kamu Rosit ganti Mokondo ya? Enak, Pak. Doh? Eh, si Doh ya. Mokondo apa? Rosaday si Doh ya. Mokondo modal tol doang? Mbak, sisa uangnya ada berapa? Ada 7 juta. Coba panggil ibunya. Ibu. Ada 7 juta doang matanya. Ibu. Sini, Ibu. Iya, Mbak Siti harus sadar. Mereka ini memanfaatkan doang. Tadi HP Fitri sama siapa ya? Tadi HP gue mana? Aduh. HP? Udah, udah. Nanti aja di rumah. Mana HP ku? Udah, tenang. Duduk aja. Duduk. Duduk. Duduk ya. Udah, tenang. Lagi di integrasi ini. Mbak Siti, mereka memanfaatkan Mbak Siti doang. Ya. Mereka juga ini, preman sebenarnya. Punya ilmu dari Dukun Santet, ilmu hitam ini. Ibu, anak ibu mah dihipnotis. Sebenarnya anak ibu ini baik. Cuma mereka yang jahat. Terus kemana, bu. Aku juga udah banyak hutang, bu. Hutang aku bukan sedikit kebang, bu. Waduh, itu tuh kalau kecanduan judi, semua bank dipinjam. Kamu tobat yang ada, jangan kalah gitulah. Terus kita mau tinggal di rumah, bu. Rumah udah aku jual, bu. Ibu juga enggak tau, buru. Sedih nih. Sedih, bu. Karena gak ada bapakku keingin. Kita habisin aja mereka ini. Iya. Coba punya uang berapa. Mana uangnya kembali-kembaliin. Motor gak ada, udah dijual semua. Udah habis. Udah habis. Berarti mbak Fitri, sisa aja. Terus mereka suruh kabur. Mana itu uang-uangnya? Habis. Tadi yang kata sisa 7 juta itu dimana? Gak ada. Gak ada. Boong kau. Gak ada. Boong kau. Udah bohong, sayang. Kalau kau bohong, patah-patahkan tangan kau ini. Jangan, mbak. Jangan. Jujur tidak? Ya. Hah? Ya. Mana? Yang ini paling nyolot nih. Dalam hitungan ketiga ngedapang. Paling tengil yang ini nih. Tadi paling galak dia. Ini juga harus dipetahin. Di mana sisa uang mbak Siti? Udah habis. Hah? Udah habis. Udah habis. Kamu mau selamat gak? Seperti dulu lehernya ini. Madu rukia. Cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuhu, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit. Medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda. Baik santet, sihir, gendam, guna-guna. Semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemusanan, di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Mati yang ini. Yang ini udah. Sekarat. Gini belum nih. Oh kemana kau kabur-kabur? Ampun, ampun, ampun. Oh kemana kau? Oh kemana kau? Raja Wali. Itu yang Kak Tanya minuman mahal? Oh mahal. Berapa emang itu buruk? Ini mah. Gak tau gak kebelisannya nih mah. Mahal itu ini mah. Mahal Raja Wali. Berapa? 5 juta? Aduh. Bisa air mati. Aduh. Kau yang bencingan. Yang gak bisa berkutik dia. Mbak Siti dan ibunya. Saya hanya bisa mengembalikan anak ibu sama ibu. Ada pun masalah hartanya yang udah dijual. Saya gak bisa ngebantuin. Ya bapak mas. Yang penting yang saya kembali mas. Ya. Nanti pelajaran buat semuanya. Kalau punya anak cewek itu. Kita harus memberikan kasih sayang sama anak. Nanti kalau anak kita kurang kasih sayang dari orang tuanya. Makannya seblak broken home. Seblak-seblak itu makanan anak-anak broken home itu. Oh iya. Bintri suka kayak makan seblak. Iya itu anak-anak broken home. Iya anak-anak. Tapi emang iya sih. Iya. Tuhan ya. Sebaiknya yang punya anak kecil diminumin madu mercon. Nah. Insya Allah anaknya itu gak gampang dihipnotis. Gak gampang dipelet. Gak gampang diperdaya cowok-cowok semuanya gitu. Kasih tau bagi orang yang mau mesin madu mercon. Kasih tau. Kalau ada yang mau mesin madu mercon. Dan kalau gak tau madu mercon itu apa. Itu madu alami ya guru ya. Betul. Itu madu yang kasih hatinya benar-benar bagus banget. Bisa mengobati medis dan non-medisnya juga. Apabila ibu ini punya anak gadis kayak begini. Harus minum madu itu biar tidak terkena pelet tadi. Yang kata guru itu. Ada juga air keromas non-bonang. Mana tadi? Ini juga sama ini. Buat menjauh diri kita juga bagus. Jadi biar kita tidak terpengaruh sama preman-preman ini juga. Bedanya air keroma. Coba. Bedanya air keroma dan madu. Kalau air keroma ini jangan dikasih ke bayi anak kecil. Ini mah umur 5 tahun ke atas boleh. Yang udah sekolah SD kali ya. Iya. Kalau madu itu dari kecil baik brojol. Wah, oh, itu bagus. Kasih madu. Nanti anak kita cerdas, pintar. Tapi orang hamil juga kalau minum air keroma bagus. Nah, kalau ibu hamil minum ini, wih, luar biasa. Iya, nanti glowing anaknya terus, pintar, cerdas. Nanti nonoknya rapet lagi. Pelem gitu nanti pas ditanam. Begitu tanam. Itu langsung akaran. Apa sih? Supur. Pelem. Emang tumbuhan. Iya, begitu. Cara masanya gimana ini Mbak Fitri ini? Cara masanya nanti dikasih nomor WhatsApp. Nanti kalau enggak cek YouTube saja. Ada nomor WhatsApp yang dicantumkan itu buat pemesanan madu. Buat pemesanan air keroma juga. Itu yang dipinkan. Selain yang dicantumkan, itu semuanya palsu. Hati-hati juga banyak oknum penipuan juga yang tidak mau bertanggung jawab. Jadi kayak begitu. Karena oknum-oknum ini cuma pengen duitnya saja. Tidak mau kerja capek. Nipu-nipu orang dapat duit. Udah gitu aja. Yang rugi siapa? Yang rugi kita-kita sendiri yang punya produk yang rugi. Karena menipu dayakan dari produk-produknya guru. Begitu. Kalau ke Sopi gimana maksudnya? Kalau ke Sopi nanti cek saja Sopi. Ketik Sopi. Cari. Kan ada pencarian. Cari kimercan alhikmah. Dan disitu banyak pengobatan-pengobatan. Ada buat pengelihara susah juga. Ada buat mencari jodoh juga. Dan manfaat-manfaatnya juga sama. Buat pengobatan medis ataupun non-medis juga. Disitu juga sudah ada mahar-maharnya juga. Di Sopi. Lengkap. Begitu. Kulit kijang juga ada semua ya di Sopi? Kulit kijang juga ada. Kulit kijang juga bagus itu buat jaga diri kita. Fitri kenapa tidak terpengaruhi sama pereman-pereman ini? Karena Fitri selalu bau-bau kekulit kijang di dompet. Gitu. Sebenarnya nggak harus orang yang sakit aja yang minum madu. Kita juga yang sehat itu rutin minum madu bagus. Malah makin bagus itu. Dari pencernaan otak kita. Ya udah ada lagi yang mau sampaikan Pak Fitri? Mungkin. Guru. Ya sebelum saya tutup. Sekali lagi ingat hati-hati penipuan di Facebook. Nomor WA Kimmercon cuma 1 0812 1468 4098. Selain nomor itu palsu. Bukan saya itu ya. Terus rekening saya ada 3. Satu Bank BCA atas nama Zaki Heikal Iman. Yang kedua Bank Mendiri atas nama Zaki Heikal Iman. Yang ketiga Bank BRI atas nama Hajar Dede Kutsia. Selain nomor itu palsu. Jadi buat para sahabat yang mau datang silahkan datang. Ya sahabat ya. Mungkin itu aja. Dan sebelum saya tutup. Terima kasih buat ibu yang dari Kalimantan. Yang dari Bogor. Yang dari Bandung. Bapak yang dari Sumedang dan lain sebagainya. Yang udah membantu Kimmercon. Ngasih uang untuk beli semen. Beli pasir. Beli Raja Wali. Beli kawa-kawa. Eh. Buat pembangunan guru. Bukan buat itu ya. Bukan kayak mereka gitu. Nggak begitu ya ceritanya sahabat. Emang guru kadang-kadang. Guru rumah. Guru ini emang suka bercanda. Kalau di bawah serius nanti malah keseriusan gitu. Puyang ngamuk sendiri. Ngoceh lagi Mbak Fitri. Mungkin. Gitu saja mungkin. Kita antara Mbak ini pulang ya. Yuk. Oke. Kita pulang Mbak. Kita ketemu lagi. Tugas Kimmercon dan Mbak Fitri masih panjang. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.